Pertanyaan pertama Ini pertanyaan untuk semua para wali santri Bagaimana Agar menjadikan anak itu santri yang baik Ya betul Karena di pondok itu Dia dididik Untuk mempunyai kebiasaan Yang baik Dan diupayakan Kebiasaan baik itu tidak hanya berlaku di pondok Akan tetapi Hendaknya juga berlaku dimanapun Anak itu berada Di pasar Di rumah neneknya Di rumah ibunya sendiri Hendaknya seperti itu Makanya tolong menolong antara guru dengan orang tua Ini penting sekali Guru mendidik di pondok Cuma kadang sampai pulang di rumah dirusak sama orang tuanya Alasan orang tua anak Mumpung di pondok kasihan Mumpung di rumah kasihan Di pondok gak ada TV Sudahlah anak bebas nonton TV Iktikafnya santri Iktikaf di televisi Ibunya gak bisa ngelarang karena kasihan Minta apa saja dituruti Kasian Kasian Itulah ibu-ibu yang merusak anaknya Mestinya besarkan hatinya Anakku sayang Kamu kan di pondok Sudah belajar macam-macam Bimbing abah sama umi Waktu tahajutan Gimana caranya sayang Wah padahal Bapak ibunya gak pernah tahajutan Cuma karena anaknya pulang Sayang pimpin tahajut Kayak di pondok Karena ada Bangun Maksain malam Minum kopi satu panci Pokoknya Bingin tidak tidur Anaknya Ibunya Ibunya Bingin Bingin Agar tidak ditur Bapak Nemeni anaknya Berdikir Tengah malam Terus paginya gimana Masya Allah Dibesarkan hatinya Subhanallah Anak abah Anak umi Anak bapak Anak abah Dibanggakan Dibesarkan hatinya Jangan malah Diajak gak benar Ini biasanya Orang tua itu Yang rusak Sehingga banyak Santri itu Kalau sudah dipondok Kelamaan Balik lagi ke pondok Kayak santri baru Kenapa Dirusak oleh orang tuanya Ini orang tua Gak benar Begitu Makanya orang tua Yang cerdas itu adalah Dia memang Tidak punya ilmu Mungkin Dia tidak punya akhlak Tapi menyokolahkan Anaknya kan Memondokkan anaknya Kan berakhlak Di saat anaknya pulang Dia belajar Mungkin termasuk Pengen baca Al-Quran Nak Waktu kau lahir Umi bercita-cita Ingin belajar Al-Quran Dari anak umi sendiri Wah Tolong ajari umi itu Tidak sempat belajar Seperti kamu Ajarin saya Bajar Masya Allah Nak Kau ajarkan fikir Kepadaku Aduh Hebat Ini orang tua hebat Bahkan kalau Orang tuanya Alim sekalipun Ya seolah-olah Bertanya kepada Ananya Diskusi Kebiasaan Kebiasaan Jadi betul Apa yang ditanyakan Itu jawaban Bahwasannya Apakah hendaknya Anak itu Membiasa Mempermenjalankan Kebiasaan di pondok Di rumah Hendaknya semacam itu Tidak boleh berubah Karena apa Yang dilakukan di pondok Itu adalah Kebiasaan orang beriman Mulai dari Tahajjud Duhat Salawat Baca Quran Dan seterusnya Sehingga kalau mereka Nanti keluar Bekerja Kebiasaan ini Masih terbawa Waktu duha-duhaan Waktu mereka harus menjadi Berjuang Tetap saja Kebiasaan baik Jangan sampai Orang tidak pernah Kenal tahajjud Kalau di pondok Kan wajib Harus bangun Malam Tahajjud Duhak Dan seterusnya Jadi seperti itu Caranya adalah Orang tua Membantu Melanjutkan Program Yang sudah Diberlakukan Di pondok Bagaimana agar bisa Dijalankan di rumah Masing-masing Semoga Allah Menjadikan Kita adalah orang tua Yang bisa mendidik Anak-anak kita Dan semoga Anak-anak kita Adalah anak-anak Yang dibanggakan Bakindan Nabi Dan kita bangga Dengan anak-anak kita Kelak di sorga Berkumpul bersama Bakindan Nabi Muhammad Assalamualaikum 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 Assalamualaikum